Maya Estianti bisikan ini pada Asanti di depan bulan Jamila. Istri Ahmad Dhani terlihat kikuk hingga benarkah sampai lupa foto dengan sang calon pengantin. Digelarnya lamaran Aurel dan Atta Halilintar Sabtu lalu memang digelar secara private. Hanya mengundang sahabat serta kerabat dekat saja. Salah satu yang mereka undang adalah Maya Estianti, juga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Pertemuan Maya dan Mulan pun sempat menjadi sorotan publik. Bahkan meja keduanya pun saling berdekatan. Gendati demikian terlihat tak ada interaksi di antara mereka. Pertemunya keduanya seolah mengingatkan kembali pada kisru rumah tangga Dhani Maya yang menyerat Mulan Jamila sebagai orang ketiga. Dalam acara lamaran tersebut Maya tampak begitu luas berkawal dengan para tamu undangan lain. Hingga pada Atta, Aurel, dan Anang hingga Asanti sang pemilik anjatan. Ibu tiga anak itu juga terlihat membisikkan ucapan selamat dan doa kepada Asanti. Namun warganet sempat dibuat heboh dengan pernyataan Maya yang singgung pelakor di depan Bulan Jamila. Ya, kalau diminta memberikan nasihat untuk sang calon pengantin, Maya mengatakan, Jangan kayak Tante Maya deh cerai, sabernya harus berbetul. Jangan kayak Tante Maya deh cerai ya, jangan, jangan. Oke, oke. Kalau buat atanya, banyak wanita di luar sana yang kadang-kadang masih menggoda tahan-tahan hati ya. Oke. Begitulah pesan Maya. Namun benarkah karena pesan menohok Maya yang duduk tepat di meja sebelahnya. Membuat Bulan Jamila kikuk hingga disebut-sebut lupa untuk berfoto dengan sang calon pengantin, Aurel, dan Atta. Bahkan ketika Maya terlihat foto bersama Dani, Bulan Jamila terlihat tak ikut berfoto. Sementara itu, pernyataan menohok Maya tersebut ramai diperbincangan oleh warganet di media sosial. Banyak warganet yang setuju dengan Maya dan tak sedikit pula yang menyoroti ekspresi kikuk Mulan. Ya, memang sejak isu Mulan Jamila menjadi pelakor dalam rumah tangga Dani Maya, keduanya pun seolah enggan bertegur sapa. Dalam beberapa tangkapan kamera, baik Mulan maupun Maya terlihat tak ada interaksi. Meski kini Maya tengah bahagia, namun pastilah luka masa lalu masihlah membekas. Sementara itu, pernikahan Atta dan Aurel sendiri sudah tinggal menghitung hari. Keduanya pun kini tengah sibuk mempersiapkan pernikahan Akbar yang pastinya bakal menyinta perhatian publik. Waduh, bagaimana pemirsa komentarnya dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami.